Sebelumnya di program Rosi, Ketua KPK 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap kesaksian saat Presiden Jokowi pernah meminta KPK menghentikan penyelidikan kasus IKTP dengan tersangka Ketua DPR kala itu. Setia Novanto, Agus menyebut Presiden Jokowi memanggilnya sendiri membahas kasus korupsi IKTP. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh? Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratekno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi luar masjid kecil itu. Jadi didebut dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, seberindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Seberindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada. Kemudian, apa, dibawah Presiden. Karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diberintah Presiden kok nggak mau. Apa mungkin begitu? Itu gelagat awalnya ya? Iya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Iya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi.